Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta semua warga daerah pecahan Ukraina, Donbass, ikut berjuang demi kebebasan dari invasi Rusia. Zelensky juga meminta warga Donbass tidak percaya terkait isu yang menyebut warga kota lain di Ukraina membenci mereka. Dalam video yang diunggah ke Facebook pada 5 Maret 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta warga Donbass di Ukraina Timur berjuang bersama warga kota lain di Ukraina. Seperti Kherson, Berdians, dan Kyiv demi kebebasan dari invasi Rusia. Zelensky mengatakan banyak penduduk Donbass yang percaya warga kota lain di Ukraina membenci mereka karena Donbass lama dikuasai oleh kelompok separatis pro-Rusia. Namun, Zelensky meminta warga Donbass tidak percaya propaganda Rusia tersebut dan memberi pujian serta dukungan kepada para demonstran di Donbass yang telah memperjuangkan kebebasan Ukraina dari Rusia. Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer di wilayah Donbass pada Kamis 24 Februari lalu. Sebelumnya, Donbass pernah menjadi titik panas konflik antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis pro-Rusia.